pengalaman menyuci pakaian di tempat yang baru menggunakan mesin cuci tapi sumber airnya seperti ini menetes sehingga perlu pompa kecil agar air bisa masuk ke mesin cuci ini pompa pendorong sekitar 200GB kita pasang disini tidak kuat karena ada karetnya jadi tidak akan bocor ya tidak karet jadi tidak akan bocor disini umur airnya kita ngambil dari ember ya karena sumber airnya ini lemah ya tidak akan naik ke mesin cuci jadi kita langsung dari ember ini di video sebelumnya sudah ada terbuat review tentang saringan ini tinggal dihubungkan saja selamat menikmati 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 terlebih dahulu kita corokkan tabel mesin cuci ke stop kontak kemudian kita nyalakan mesin cucinya selamat menikmati selamat menikmati ya ini sudah mulai menyala ya pompa nya, ini suara pompa nya mari kita buka, kita lihat airnya ya itu kelihatan ya, airnya mengalir pompa ini otomatis, jadi kalau airnya memang tidak dibutuhkan oleh mesin cuci otomatis keran di mesin cuci itu akan ketutup jika tidak ada aliran air maka pompa nya akan mati otomatis ini kelihatan ya, air di dalam ember ini semakin berkurang yang tadinya penuh melimpah sekarang sedikit demi sedikit disedot oleh pompa masuk ke mesin cuci jadi kelihatan ya, airnya turun jadi keran air kita nyalakan lagi sehingga air tidak sampai habis selamat menikmati